Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang yang beranggotakan 6 orang pada hari Senin 17 Juni. Pembubaran ini dilakukan beberapa hari setelah seorang anggota paling penting, yaitu Benny Gantz, meninggalkan pemerintahan. Gantz berasa frustrasi dengan cara memimpin Israel, yaitu Benyamin Netanyahu, menangani perang di Gaza. Absennya Gantz dari pemerintahan membuat Netanyahu lebih bergantung pada sekutu ultranasionalisnya untuk memerintah. Pembubaran kabinet perang menggarisbawahi perubahan tersebut seiring dengan berlarutnya perang 8 bulan di Gaza. Netanyahu kini diperkirakan akan mengadakan konsultasi mengenai perang Gaza dengan sekelompok kecil menteri, termasuk Menteri Pertahanan Yoak Kallang dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer yang pernah berada di kabinet perang. Terima kasih telah menonton!